Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Yang masih memberikan kesehatan dan umur kepada kita Sehingga pada sore hari ini kita bisa bertemu dalam rangka tausiah Journey to Mecca Untuk pertemuan yang kesekian kalinya Bapak dan Ibu sekalian Baiklah mungkin sebelum acara dimulai Akan kita bacakan dulu susunan acara yang akan kita lalui Pada sore Ba'da Asar waktu Mekah saat ini Untuk yang pertama adalah pembukaan Kemudian dilanjutkan dengan Dilawah Selanjutnya adalah pembacaan tiga karakter SBC Dan tausiah oleh Coach Ridwan Baiklah untuk menyingkat waktu Marilah pertemuan sore hari ini Kita awali bersama dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan dengan bacaan Basmalah tadi Acara sore hari ini bisa berjalan lancar Sesuai dengan yang kita harapkan dan mendapat Barokah dan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk selanjutnya adalah Dilawah Yang akan disampaikan oleh Akuna Mas Ba'in Marita Ayo Mas Ba'in Silahkan Mas Ba'in Semoga berapa Mas Ba'in Mas Ba'in Waktu dan tempat kami berikan Kepada Mas Ba'in Kami persilahkan Untuk menuju podium Podium darurat Karena ini siaran live Silahkan Mas Ba'in Lalu Terima kasih Ya saya bergantikan Terima kasih Al-Fatihah 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mari kita dengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Untuk umrohnya Fisik siap Fisik sudah siap Doa-doa sudah hafal Insya Allah Hati-hati sudah siap belum Insya Allah Yang di rumah gimana sudah siap belum Siap Alhamdulillah Menyusul ya nanti Teman-teman di tahun-tahun berikutnya Insya Allah Amin Amin mohon doanya coach Insya Allah didoakan Bapak ibu sekalian Hari ini tema kajian kita adalah Menata niat Apa tema kajiannya Menata niat Kenapa? Karena segala sesuatu tergantung pada Pada niatnya Yang hari ini sudah jalan Gimana rasanya beberapa hari Sudah sampai di Tanah Suci Masya Allah Masya Allah Nah dan biasanya Niat kita akan diuji Jadi pada saat kita berangkat Kita punya niat Niat kita akan diuji sama Allah disini Yang niatnya misalnya Jadi misalnya berangkat kesini Saya kesana nanti Mau membahagiakan Keluarga Ngajakin pasangan Nah bisa jadi nanti Ujianya adalah pasangannya Yang kesini Mau berangkat Niatnya Bisa jadi nanti Ujianya adalah Keluarganya Yang kesini Niatnya Mau hatamkan Quran Rasanya berat sekali Ada aja Uji aja ya Nah jadi Niat itu pasti akan diuji Sama Allah Jadi apapun niat kita Niatnya kangen Pengen ketemu Dengan Rasulullah Pengen ziarah Masya Allah Semoga kita selalu dimudahkan Hari ini Di kajian kita Di sore hari ini Saya tidak akan Menggurui Karena disini sudah banyak Orang-orang yang hebat Masya Allah Tapi sifatnya Kita saling Ingat mengingatkan Jadi bukan untuk Menggurui Tapi tujuannya adalah Untuk saling Ingat mengingatkan Nah Dalam bab niat Tadi di awal Kita menyampaikan Segala perbuatan Tergantung dengan Niat Itu penting sekali Kenapa Perjalanan kita Umrohnya adalah Madinah dulu Bukan langsung Turun ke Mekah Karena ada Perbedaan biasanya Kalau kita langsung Turun ke Mekah Biasanya Persiapan kita Belum matang Apa kita belum siap Tahu-tahu Nanti kita Langsung Apa namanya Ngambil mikot Mikotnya pun Biasanya di pesawat Dari mikot Turun langsung Umroh Nah kadang-kadang Pas umrohnya itu Rasanya belum tentu Kita semua itu Feelnya hatinya sudah Hatinya sudah Apa ya Sambung Hatinya gitu Jadi masih kadang-kadang Bingung-bingung Jet lag turun Habis itu langsung Diajakin tawaf Habis itu langsung sa'i Kadang-kadang mungkin Ya masih banyak dari kita Mungkin kadang-kadang Masih belum Masih belum siap Nah Berbeda Ketika teman-teman Kita biasanya Umroh bareng dengan SBC Biasanya kita Kemadinah dulu Tujuannya untuk apa Kemadinah dulu Biasanya yang pertama adalah Pasti yang pertama Soalan dulu sama Rasulullah Guru saya mengajarkan Ya Abihya Selalu juga Kalau Abihya itu Umroh pati kesini dulu Kenapa Kita tidak akan mengenal Allah Sebelum Rasulullah turun Saat itu Karena Rasulullah lah Yang membuat umat muslim Umat islam Kenal dengan Kenal dengan Allah Kurang keras Nah gak boleh kencang-kencang Soalnya disini Ada yang gak kedengeran Masih kurang keras Yang kurang keras Ini suara Suara saya Atau suara zoom Sudah jelas Di zoom Oh jelas Oh katanya Oh Ya Salah Kalau pengen lebih keras Datang Datang langsung Bareng-bareng kesini ya Di Umroh bareng SBC Insya Allah jelas Jelas sebetulnya Mas Indik Jelas Oh jelas Masya Allah Saya ulang lagi tadi Sama mana ya Tadi jalan lupa Itu jauh banget Itu awal Ami ihya itu Ami ihya selalu Umrohnya biasanya Pasti turun dulu Di Madinah Kenapa turun dulu Di Madinah Karena kita tidak Mengenal Allah Kecuali kita Mengenal Rasulullah Karena Rasulullah Yang mengenalkan kita Kepada Kepada Islam Kepada Allah Kepada ketauhitan Nah maka Adabnya adalah Kita Soan dulu Kepada kanjeng Nabi Untuk apa Untuk agar hati kita Kita tertauh Dengan tanah suci Nah kita Tadaburi Dan disini Alhamdulillah Selama beberapa hari Sudah keraudah semua Sudah Gimana rasanya Pada saat diraudah Susah diungkapkan Kata-kata ya Pasti susah diungkapkan Kata-kata Nah Masya Allah Inilah yang penting Karena kata Guru-guru saya Menyampaikan Rasulullah Membuat Kita kenal dengan Membuat kita kenal dengan Allah Membuat kita kenal dengan Islam Nah maka hadirnya kita disini Adalah untuk apa Yang pertama Sebelum besok kita ke Mekah Menjalankan ibadah umroh Sebenarnya Kalau kita umroh Tanpa ke Madinah Sah gak umrohnya Kita turun Dari Mekah Dari pesawat Langsung ambil tawaf Sai Sampai selesai Terus pulang lagi sah gak Tanpa ke Madinah Sah 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 saja Sah gitu ya Sah gitu ya Tapi Karena ini Bukan hanya semata-mata Perjalanan secara fisik Tapi ada perjalanan secara hati Nah bagaimana Kita benar-benar pada saat Nanti kita ibadah umroh besok Itu benar-benar Frekuensinya sudah ketatah Ibarat Ibarat apa namanya Alat itu sudah dikalibrasi Dikalibrasi itu sudah Di apa ya namanya Sudah disetel Sudah disetting Sedemikian rupa Agar Agar hatinya itu pas Contoh Disini Bapak ibu sekalian Pada saat Disini jalannya Jalan kakinya Sudah lebih banyak Dari biasanya Kalau di Indonesia Atau belum Sudah Sudah terlatih kakinya berarti Sudah terasa Kaki sudah mulai Terasa Bangun tidurnya Sudah mulai Perubahan-perubahannya Sudah mulai biasa Sudah Alhamdulillah Nah itu contoh-contoh Kita latih Dan pada saat kita datang Kita merasakan Suasana tanah suci ya Sholatnya Raminya Masya Allah Pernah merasakan Sholat seram ini di Indonesia Belum pernah Ya Masya Allah Nah ini nanti adalah Latihan kita Sebelum besok Nanti kita ke Kemekah Jadi ketika kita sudah tahu Oh ternyata Sholatnya seram ini Jalan dari Apa namanya Hotel ke sini Kita kegiatan Nah maka Insya Allah Semoga kita nanti Dimudahkan besok Pada saat kita ke sana Satu poinnya adalah Menata Menata niat Nah setelah Menata niat sudah Nah besok Yang kedua Adalah Pada saat kita berjalan Maka kata Rasulullah Ambilah manasik Manasik itu contoh-contoh Dari Rasulullah Nah setelah ini Nanti akan dijelaskan Sama Satqabir Secara manasik Apa-apa saja Nanti yang akan Harus kita lakukan Agar nanti besok Pada saat jalan itu Benar-benar Istilahnya apa ya Ibadah kita itu Benar-benar Kita menghayati Karena ketika Melakukan sesuatu Tanpa memahami Memahami prinsipnya Memahami ilmunya Kadang hasilnya berbeda Dengan ketika kita Melakukan sesuatu Dengan kita Paham akan ilmunya Nah maka Insya Allah Nanti teman-teman Akan Pemantapan manasik Jadi pemantapan manasik Nanti disini Sama Satqabir Untuk nanti besok Apa saja Langkah-langkahnya Seperti apa Apa yang kita lakukan Nah nanti kita Insya Allah Nanti kita akan Kita akan bahas Setelah hari ini Siap Teman-teman Bawa catatan apa enggak Catatan di HP Mana yang penting Kalau kemarin kan Kita masih di Indonesia Masih ngawang-ngawang Nggak masih ngebayang-bayang Nanti itu di Tanah Suci Gimana Nah kalau disini Jadi nanti kita akan Lebih paham Kita sudah jalan Ke beberapa masjid Jadi nanti Akan dijelaskan Lebih detail Nah Prinsip sederhananya Adalah kita Disini Banyak menampaktilasi Apa yang terjadi Pada saat zamannya Rasulullah Jadi ibadah-ibadah ini Kebanyakan adalah Menampaktilasi Contoh Besok ada namanya Sa'i Sa'i itu apa? Kita menampaktilasi siapa? Sa'i Sa'i Dari Safa kemarwah Menampaktilasi siapa? Siti Hajar Siti Hajar Pada saat Dulu ditinggal Sama Nabi Ibrahim Diletakkan di padang Tentandus Lalu diletakkan di situ Ada membawa Ada membawa seorang Ada yang pernah Ada yang pernah mengukur Panjangnya jauhnya berapa kilo Berapa kilo kira? Berapa? Jarak antara Safa dan Marwah itu Kurang lebih sekitar 500 sampai 700 meter Dan itu kali tujuh Kalau dikalikan tujuh berarti berapa kali? Tiga setengah kilo Dan jalannya nanti ada yang Agak sedikit menanjak Banyak orang dari mana-mana Tapi ada ibrah yang menarik Yang bisa kita ambil Apa ibrahnya? Kita lihat Sebentar Yang di online Mungkin bisa dibantu Mungkin ada hostnya Ada admin Bisa dibantu ya Kalau ada yang bocor Safa Marwah Apa yang kita ambil Ibrah dan pelajarannya? Kalau kita melihat adalah Ini bagi teman-teman Pengusaha di sini Ini kan kita banyak pengusaha Satu yang bisa kita ambil Dari pelajaran nanti Sa'i itu adalah Bagaimana Bunda Siti Hajar itu Sangking pedulinya Dengan keluarga Dengan anaknya Memperjuangkan Untuk mencarikan air Mencarikan air Protes enggak Dengan Nabi Ibrahim Yang ninggalkan di situ Protes? Enggak protes Enggak ada protes Sama sekali ngeluh Kenapa kau ditinggalkan di sana Karena itu Tahu perintah Allah Jalankan Nah maka Kalau seandainya Ya kita Dalam suatu kondisi Kita diuji Maka Yang penting kita lihat Itu adalah Respon kita terhadap Ujian Respon kita terhadap Ujian Ketika Bunda Siti Hajar Ditinggal Dia tidak protes sama sekali Kepada Allah Tidak protes kepada suaminya Karena tahu itu adalah Perintah Allah Itu yang pertama Ketahu hitam Jadi ketika kita ada di Mekah dan juga di Madinah Apapun yang diberikan Apapun yang terjadi Makanannya mungkin Kurang cocok Ada yang mungkin Ngerasa kok banyak Jalan keliling jauh Mungkin pas sholat Apa segala macam Ngerasa ini Udah Nggak usah protes Kenapa Kita belum ada Apa-apanya Dibandingkan dengan Jamannya Para sahabat dulu Belum ada Apa-apa Karena sikap Respon yang namanya Ridho itu Dilihat dari mana Dilihat dari Pertama kali kita Menghadapi ujiannya Bagaimana sikap kita Kepada Allah Dan ketika kita Disitu kita terima Nah itulah keridoan Tapi kalau kita protes dulu Sempat protes Berarti sebenarnya Belum Belum ridho Ketika tidak Tidak apa yang namanya Mempermasalahkan Datang dari Sapa kemarwah Sapa kemarwah Dapat nggak airnya Dapat nggak airnya Nggak dapat Airnya dari mana Nah kakinya Nabi Ismail Nah pada saat Dapat di kaki Nabi Ismail Kita ngeliat Yang usaha Jerifayah Ibunya Tau-tau Akhirnya hanya Dengan hentakan Kecil kaki Berarti Allah Pengen cerita apa Kadang-kadang Dari sini Allah Pengen kasih tau Bahwa sesungguhnya Rahmat Allah itu Riski apapun itu Bukan karena Ikhtiar kita Tapi karena apa Karena kemerkahan Yang Allah berikan Karena apa Karena karunia Yang Allah berikan Kalau Allah mau Ya didatangkan Dari makan aja Contohnya apa Hanya dari hentakan kaki Muncul air Dan air itu Kalau nggak dibendung Itu bisa banjir Mungkin kota Mekah saat itu Lalu apa yang disebutkan Zam-zam Zam-zam Doanya Siti Hajar untuk apa Agar berkumpul Berkumpul Dan sampai hari ini Nggak pernah Nggak pernah habis Nah jadi yang kedua Pelajarannya adalah Ketika tadi Yang pertama kita ridok Yang kedua adalah Ikhtiar Ada ikhtiar yang kita lakukan Dan dari ikhtiar yang kita lakukan Belum tentu Hasil itu ada pada ikhtiar kita Bisa jadi Hasil itu ada Di tempat lain Tapi yang diabadikan Sama Allah Dan diikuti terus Sampai kita Sampai hari ini Yang diabadikan Sebagai kegiatan Apa namanya Ibadah yang mana Menghentakkan kakinya Atau sayinya Nah berarti Allah Sangat menghargai proses Tugas kita berarti Berproses Antum punya bisnis Punya usaha Punya apa segala macam Udah tugas kita apa Proses aja Kerjakan Kerjakan Hasil berarti Tergantung sama siapa Suka-suka Allah Allah mau kasih di mana Allah mau kasih di kakinya Ismail Allah mau kaki di mana Terserah Allah Tugas kita hanya apa Tugas kita hanya Tugas kita hanya Ikhtiar saja Ya sa'i Berarti nanti pulang dari sini Jangan lupa untuk apa Iya sa'i yang banyak Sa'i 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 Nah sa'i itulah yang Insya Allah akan membuat kita Ya dinilai sama Allah Kenapa itu yang dicatat Sebagai ibadah Masalah hasil kata Allah Terserah Allah Ya Nah tapi kita gak boleh Kehilangan keyakinan Bahwa Allah-Allah memberikan hasil Nah Yang ketiga Tadi apa Doa Doanya Doanya Siti Hajar Zam 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 Apa doanya Kumpul Berkumpul berkumpul Nah tempat-tempat yang akan kita datangi Adalah tempat-tempat yang Mustajabah Tempat-tempat yang Mustajabah Tempat-tempat dimana Doa-doa dikabulkan Saya pun Nulis di Facebook Saya gak rasa bahwa Bisa jadi pertemuan kita hari ini Seperti ini duduk kita bareng Kayak-kayaknya kok Ini bisa jadi doa yang diijabah Dari tahun lalu Tahun lalu duduk kayak gini Dan pada saat itu Saya ngebayangin Suatu saat Tahun depan Kita bisa berangkat lagi Umrah bareng SBC Sama teman-teman Ya masalah Waktu itu Kang Aldi gak ikut Bubun gak ikut Banyak Mbak Alfi juga gak ikut Mas Bayim gak ikut Beberapa teman-teman Tapi kita berdoa Pak Sidik yang ikut Pak Ruslan Pak Ruslan sendiri Sama Bu Isti Sama Bu Isti Kalau gak salah Sama Bu Isti Dan Masya Allah hari ini Kita bisa berkumpul kayak gini Jadi bisa jadi ini adalah doa Doa siapa? Bisa jadi doa teman-teman Yang berangkat tahun lalu Bisa jadi doanya mertua Bisa jadi doanya orang tua kita dulu Bisa jadi doanya kakek nenek kita Kita gak pernah tahu Yang membuat Allah pantaskan kita Untuk kita diundang disini Nah maka ada tiga hal dalam doa Tiga hal dalam doa apa saja Yang pertama Tiga dimensi doa Yang pertama adalah Banyak-banyak berdoa Apa Bapak Ibu? Banyak-banyak berdoa Jadi di tanah suci ini Dimensi yang pertama adalah Banyak-banyak doa Banyak-banyak berdoa Kenapa Bapak banyak-banyak berdoa? Karena seandainya Kalau kita ngeliat sekarang ya Ada perang antara Israel dan juga Palestine Saudara-saudara kita Masya Allah Saya kalau setiap ngeliat itu Saya pasti menetaskan air mata Dan kesel karena kita gak bisa Berbuat apa-apa gitu ya Di SBC Alhamdulillah Kita ada dua gelombang Penyaluran disana Walaupun gak banyak Kuar-kuar Udah dua kali kita Dua gelombang penyaluran Ke Palestine Kalau kita ngeliat Apa senjata terhebat Saat ini Pada saat peperangan ini Mungkin kalau kita ngeliat disana Kayaknya Senjata terhebatnya adalah Bom Kayaknya roket Kayaknya apa segala macam Enggak Roket-roket itu pun Kalau dilemparkan ke langit Gak bisa nembus langit Udah balik lagi Jatuh karena gravitasi Tapi apa yang bisa nembus Sampai langit Yang bisa nembus Sampai langit adalah doa Masya Allah Pak Bayu Masya Allah Ini Ini Pak Bayu Ini anggota Dewan dari Malang Masa Masa Nanda gak kenal Balibu Oh itu yang satu Barang sama Mbak Asih Ada temennya Satu angkatan Ijin ini Pak Bayu Sampai lanjutkan ya Boleh Sangat boleh Ada Pak Bayu Dimensi yang pertama tadi adalah Banyak-banyak berdoa Doa itu yang pertama Kita panjatkan Karena Karena roket aja Gak mampu menembus langit Tapi Insya Allah Doa tembus sampai ke Langit Dan tidak ada doa yang Dikabulkan Hanya masalahnya Dikabulkannya kapan Ada yang dikabulkannya sekarang Ada yang dikabulkannya nanti Ada yang bahkan dikabulkannya Ketika kita sudah Ya Ketika kita sudah meninggal nanti Ada yang nanti dikabulkannya Di akhirat Jadi Doa ini Masya Allah Nah maka Apapun kondisi Yang hari ini sedang dihadapi Ada yang lagi sulit Ada yang lagi mungkin terhimpit Ada yang lagi susah Apapun yang sedang dihadapi Maka Salah satu kekuatannya Mumpung masih disini Mumpung masih punya waktu Maka apa Banyak-banyain Doa Di Indonesia Mungkin kita stres Gimana ya Apa yang dilakukan Masya Allah Teman-teman Satu disini Ada Raudol Ada masjidnya Rasulullah Yang dulu orang dari Yemen Orang dari mana-mana Datang kesini Pengen ketemu dengan Rasulullah Untuk hanya cerita masalahnya Untuk minta Untuk minta pendapat Untuk minta masukan Dan minta doanya Ya maka kita sudah disini Jauh-jauh dari Indonesia Sayang sekali Kalau tidak kita manfaatkan Untuk banyak-banyak Banyak-banyak berdoa Yang pertama itu Banyak-banyak berdoa Yang kedua Yang kedua Kalau sudah berdoa yang banyak Semua apa yang kita hadapin Dimensi yang kedua adalah Banyak-banyak Mendoakan Yang kedua apa Dimensi doa yang kedua Mendoakan Banyak-banyak mendoakan Kenapa Bisa jadi Lisan kita Ya Mungkin doa kita Tidak diterima Tapi kata Allah Kata Rasulullah Menyampaikan Kalau kita berdoa Untuk orang lain Maka malaikat Itu akan Mengaminkan juga untuk kita Jadi kalau kita mungkin Doanya kurang didengar Tapi kalau kita berdoa Dan orang yang kita doakan Orang yang dekat dengan Allah Orang yang dekat dengan Dekat dengan Rasulullah Maka bisa jadi Malaikat mengaminkan Untuk kita juga Maka Gak apa-apa Teman-teman disini Kalau banyak yang Nitip-nitip doa Masya Allah Kemarin Titipan doanya banyak Pak ya Berapa banyak Pak kemarin 20 orang Masya Allah Saya hajian kemarin Dititipin doa 600 lebih 600 lebih Jadi karena 40 hari Jadi lumayan panjang Saya doainya gilir Sehari 10 10 10 Nah teman-teman Gak apa-apa Ada keluarga dekat Kerabat doakan Bisa jadi Mereka-mereka adalah Orang yang dekat dengan Allah Ketika kita berdoa Doanya sama mereka Diaminkan buat kita juga Begitu juga untukmu Masya Allah Jadi Kalau ada teman yang Nitip doa Dipanjatkan disini Dan yang ketiga Yang terakhir adalah Dimensi doa yang ketiga Minta Didoakan Nah jadi teman-teman yang di Zoom Di Indonesia Gak apa-apa Boleh minta didoakan Jadi yang pertama tadi Banyak-banyak berdoa Yang kedua Pak Banyak-banyak mendoakan Yang ketiga Minta didoakan Minta didoakan Sama siapa Ya kita disini mungkin Bisa minta didoakan Oleh guru-guru kita Teman-teman kita Minta didoakan Teman-teman kanan kini nih Gak tahu loh Jangan-jangan nanti Di tengah-tengah kita Ini ada orang-orang yang dekat dengan Allah Ya mungkin tampangnya gak kelihatan Gitu ya Kausan Pecicilan Tapi Masya Allah Beliau tuh bayangin Hari ini bisa empat kali Keraudah yang saat yang lain Cuman baru sekali Dan saya tahu betul Orang yang Masya Allah Doanya kayaknya Mustajabah gitu Jadi Saya ngelihat betul Luar biasa Masa nanti Kerabinis Rezeki dan lain-lain Ya Bisa jadi gak kelihatan Ya Orang-orang di sekeliling kita Ini tapi Masya Allah Didengar sama Allah Nah maka Kalau kita kadang mungkin Belum terdengar Maka Titip-titip juga Pak Pas jalan Nanti doain saya ya Mas doain saya ya Ibu doain saya ya Mbah doain saya ya Kenapa? Karena bisa jadi Orang-orang disini Ini adalah orang yang didengarkan Kita ini bawa jimat Saya bilang sama barita Barita Kita harus bawa jimat Bawa jimatnya apa? Bawa orang-orang yang biasa Mengajarkan Quran Jadi bareng dengan kita ini Ada beberapa Ustazah-ustazah yang Ngajar di beberapa Tempat Quran Saya yang bawa dari Lampung Bawa Mbak Merah Yang biasa ngajar Gitu kan Ada Mbak Rita juga Bawa guru ngajunya Anak-anaknya gitu Kenapa? Karena biar dibersamai Dengan orang-orang soleh Karena kita bisa jadi Mulut kita gak didengar Tapi semoga Doa dari mereka Ya Yang hadir bareng Bapak Ibu sekalian Jadi nanti kalau Pasca Raudo kemana Tolong jangan lupa juga Didoakan semua yang disini Kenapa? Nah itu tiga tadi Nah maka Belajar dari Ibroh tadi Ya perjalanan Tadi ada tiga hal tadi ya Yang pertama apa tadi? Luruskan Luruskan niat Ya Kenapa? Karena niat itulah Yang disolahkan kita Yang kedua tadi apa? Perbanyak Ihtiar Ihtiarnya ditingkatkan Ihtiar kita Ibadah kita kita tingkatkan terus Jadi kalau jalan Ya jalannya kaki kita Kita anup Itu adalah sebagai Ihtiar kita Perbanyak sholat ya Kita perbanyak sholatnya Yang baca Quran Ihtiarnya ditambah terus ya Tapi Jangan ngerasa bangga Dengan ikhtiar kita Kenapa? Karena sa'i pun Hasilnya ternyata di kakinya Nabi Ismail Jadi artinya apa? Kita banyak-banyakin Baca Quran Banyak-banyakin kita Apa namanya Sholawat Banyak-banyak sedekah Tapi jangan berbangga Dengan ikhtiar kita Karena hasil Ada di Ada di tangan Allah Allah yang menentukan Tapi tugas kita adalah Ihtiar karena Allah Sangat menghargai ikhtiar Dan yang ketiga yang terakhir Tadi apa? Berdoa Dan ada tiga dimensi doa Apa aja tiga dimensi doanya? Yang pertama tadi Banyak-banyak berdoa Yang kedua Banyak-banyak Dan apalagi kita lagi safar Doanya orang-orang lagi safar Lagi safar Di tempat-tempat mustajabah Masya Allah Dan ini juga Waktunya adalah Bada Bada asal menjelang Maghrib Ini waktu-waktu mustajabah Untuk berdoa juga Nah itu tiga tadi Yang bisa Saya sampaikan Teman-teman Untuk penguat Dan besok Pada saat kita Perjalanan ke Mekah Kita nanti besok Menjalankan umroh Nah kalau disini Kita banyak-banyak Sholawat Nah besok karena kita Ke Mekah Langsung ke Baituloh Disana Banyak-banyak kita beristighfar Banyak-banyak beristighfar Rendahkan hati kita Rendahkan hati kita Untuk kita benar-benar bisa Menjalankan ibadah umroh Sampai dengan Selesai Dan besok kita akan merasakan Kalau disini Gamis berbeda-beda Kalau disini mungkin Baju masih berbeda-beda Besok semuanya hanya akan Sama Kita hanya membawa Yang laki-laki Dua lembar Kain Dan gak boleh berjahit Udah gamis sudah Kalo dipakai lagi besok Sama kita disana Artinya Allah memandang kita Semua sama Siapa yang membedakan diantara kita Adalah yang paling bertakwa Nah kita doakan juga Teman-teman di Indonesia Yang hari ini ikut kajian Semoga Teman-teman semua Ya segera Allah undang Untuk bisa ke Baituloh Seluruh hajat-hajatnya Semoga Allah kabulkan Dan semoga Teman-teman semua Yang hadir Ya melalui Zoom Nanti akan bisa merasakan Langsung ke Baituloh Bareng dengan keluarga besarnya Dengan cara terbaiknya Yakin Percayalah Bahwa berangkat disini Semuanya sama tanya Yang datang kesini Ini masih kayak ngimpi Atau sudah Sadar betul Ngerasa Wah ini karena saya Mampu datang kesini Sebagian mungkin Kayak ngimpi Ya Bisa jadi bukan Karena kita kan Kan ada yang sampai Beberapa hari Aduh Lunas gak ya Lunas gak ya Duitnya ada gak ya Saya yakin ada yang seperti itu Bahkan saya yakin Di antara teman-teman disini Ada yang berangkatnya Gak pakai duit Ada gak yang berangkatnya Gak pakai uang Ada Dibayarin bosnya Ada yang dibayarin keluarganya Betul-betul Nah maka yakinlah Teman-teman semua Ya Insya Allah umrah itu Bukan karena kita punya uang Tapi umrah itu karena undangan Kalau kita sudah diundang Maka Allah yang akan cukupkan Ya Yakin berarti ada dengan itu semua Insya Allah Selain ini kita akan pemantapan Nanti dengan Setelah kabir Mana sudah Beliau sudah ada disini Nanti akan pemantapan Apa saja besarnya Yang akan kita lakukan Dan karena nanti kita Benar-benar bisa menjalani Ibadah dengan Tertib Ya Dan tidak ada yang Apa namanya Harus kena dem Harus ada Langgaran penanggapan Dan seterusnya Nah Maka dari saya Insya Allah sebagai pengantar Dan juga bagi teman-teman yang di Indonesia Pengganti ngopi pagi hari ini Semoga Ya Sedikit Kita melihat ini menjadi Pengobat rindu Nah Kepada Rasulullah Pengobat rindu Nah karena kita sekarang sedang ada di Masjidnya Rasulullah Insya Allah itu mungkin Bagi teman-teman yang online Kita tutup dulu Mohon maaf Gak ada sesi tanya-jawab ya Insya Allah dari saya Saya akhiri dulu Sesi ini Kita akan Lanjutkan kepada Sarkobir Dan bagi teman-teman semua Yang sudah hadir Nanti kalau ada yang perlu dicatat Dicatat ya Nanti kalau ada yang perlu diingat Diingat semuanya Nah bagi teman-teman yang masih Mau ngikutin Boleh Sedikit Tapi mungkin acaranya kita tutup dulu Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini Mama oci kangen nih kayaknya kesini Kita lihat sedikit tuh teman-teman Ini teman-teman lagi kajian Nah tuh Masya Allah Masya Allah Nah ini kita lagi di Kita lagi di pelataran Masjid Nabawi Masya Allah Semoga semuanya segera diundang kesini ya Sampai jumpa